Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Pak Guru di channel Hairudin HF Di video ini kita akan melanjutkan materi tentang bilangan bulat ya anak-anak Di pertemuan keempat Nah, bagi anak-anak yang belum melihat video pertemuan 1, 2, dan 3 Silahkan lihat videonya terlebih dahulu Pak Guru sudah sertakan linknya di kolom deskripsi Jadi silahkan di nonton videonya terlebih dahulu Video sebelumnya terlebih dahulu Supaya anak-anak bisa lebih memahami dari awal tentang konsep bilangan bulat ya Dalam hal ini kita lebih banyak membahas tentang bilangan bulat negatif Ini masih di KD32 ya anak-anak Jadi untuk hari ini kita sudah masuk di operasi hitung perkalian dan pembagian Nah, tujuan pembelajaran hari ini Anak-anak setelah menonton video ini Nanti diharapkan dapat menjelaskan dan melakukan operasi perkalian ya Yang melibatkan bilangan bulat negatif Dan operasi pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif Oke, anak-anak kita langsung saja ya ke materinya Jadi dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat itu Ada catatan ya yang perlu anak-anak tahu atau perlu anak-anak pahami Ada aturan seperti ini Perhatikan disini ya Pak Guru sudah buat Disini ada tanda positif ya Tanda positif disini ada tanda positif disini Kemudian ada arah panah Apa maksud dari tanda-tanda ini? Nah, disini anak-anak perhatikan Jika, ini kita bahas perkalian dan pembagian Dalam satu pertemuan ya Karena sebenarnya konsep Perkalian dan pembagian bilangan bulat negatif itu Yang melibatkan bilangan bulat negatif itu sama ya Perkalian dan pembagian sama konsepnya Nanti tinggal cara Apa namanya Pengerjaannya yang berbeda Tapi konsepnya sama Maksudnya konsepnya yang ini ya Tentang Kibilangan positif dan bilangan negatifnya Nah, catatannya Anak-anak Kalau nanti dalam melakukan perkalian Ataupun pembagian Jadi yang warna merah ini Panah merah ini artinya Perkalian atau pembagian ya Kalau di dalam perkalian dan pembagian nanti Itu yang dikali atau yang dibagi adalah Bilangan positif dengan bilangan positif Maka nanti hasilnya adalah positif Kemudian Jika yang dikali adalah Yang dikali atau yang dibagi adalah Bilangan negatif dengan bilangan negatif Maka hasilnya juga positif Kemudian yang ketiga Jika yang dikali atau yang dibagi itu Bilangan positif dengan bilangan negatif Maka hasilnya nanti negatif Dan yang terakhir Jika yang dikali atau yang dibagi Itu adalah bilangan negatif dengan bilangan positif Maka hasilnya negatif Saya ulang ya, yang lebih sederhana Jika positif ketemu dengan positif, hasilnya positif Jika negatif ketemu dengan negatif, maka hasilnya juga positif Jika positif ketemu dengan negatif, maka hasilnya negatif Nah, jika negatif ketemu dengan positif, maka hasilnya juga negatif Nah, anak-anak sebenarnya di sini ada 2 garis besar ya Anak-anak bisa perhatikan di sini, saya bagi menjadi 2 Nah, ini yang saya lingkari dan yang tidak saya lingkari Yang saya lingkari ini ketika kita melakukan perkalian dan pembagian Itu bilangannya sama, apakah dia sama-sama bilangan positif Atau sama-sama bilangan negatif, maka nanti hasilnya positif ya Jadi, ini ada 2 Kalau salah satunya negatif Coba diperhatikan anak-anak ya Kalau salah satunya negatif, maka nanti hasilnya juga negatif Jadi, ada yang negatif, ada yang positif Jadi, hasilnya negatif Nah, bagaimana dengan perkaliannya? Perkaliannya dikali dengan seperti biasa ya Perkaliannya seperti biasa Mengali bilangan positif dengan bilangan positif Misalnya, 2 x 3 2 x 3 kan hasilnya 6 ya Nah, nanti yang membedakan itu apakah dia hasilnya positif atau negatif Nah, anak-anak mudah-mudahan sampai di sini paham ya Jadi, saya ulang lagi supaya lebih paham tentang catatan ini ya Kalau yang dikali Kalau anak-anak yang dikali atau yang dibagi itu Keduanya positif atau negatif Maka hasilnya positif Yang kedua Kalau yang dikali atau yang dibagi itu Salah satunya ada yang negatif Apakah yang negatifnya yang mengali Atau negatifnya yang dikali Itu nanti hasilnya negatif Jadi, sebenarnya di sini ada 2 garis besar saja ya Apakah hasilnya positif atau hasilnya negatif Kalau sama, positif Kalau berbeda, hasilnya negatif Nah, supaya lebih paham Coba kita lihat ya contoh soal anak-anak Ini contoh soal Jika yang bilangan dikali Maaf, ini salah konsep, salah tulis ya Jika yang dikali atau yang dibagi sama-sama positif Atau negatif Maka hasilnya positif Kita lihat ya Ini contoh-contoh soal yang hasilnya positif Karena ini positif kali positif Ini ya Yang pertama ini positif kali positif Kemudian ini negatif kali negatif Sama negatif sama negatif Hasilnya positif juga Kemudian 8 dibagi 2 itu positif Dibagi positif Hasilnya positif 4 juga Kemudian negatif 12 Dibagi negatif 3 Itu hasilnya positif 4 juga Jadi, ini Kalau bilangan yang dikali Atau yang dibagi itu sama ya Sama jenisnya Sama-sama positif Atau sama-sama negatif Kita lihat yang berbeda Jika bilang yang dikali atau yang dibagi salah satunya negatif Maka hasilnya juga negatif Ini contohnya ya Ini yang pertama ini 2 dikali negatif 2 Ini positif, ini negatif Hasilnya 2 kali 2 kan 4 Nah, tapi hasilnya negatif Karena salah satunya negatif 3 kali 5 Negatif 3 dikali 5 Hasilnya kan 3 kali 5 15 Tapi dia negatif Karena salah satunya negatif Kemudian yang ke 3 ini Positif 8 dibagi negatif 2 Salah satunya juga negatif Maka hasilnya negatif Negatif Kemudian Negatif 12 dibagi 3 Hasilnya negatif 4 juga Karena salah satunya juga negatif Nah, kurang lebih seperti ini Maksud dari Catatan ini ya Anak-anak Mudah-mudahan nanti lebih paham Jadi Untuk mendapatkan hasilnya Kita kali seperti biasa Atau bagi seperti biasa Tinggal nantinya membedakan Apakah dia hasilnya positif Atau negatif Nah, sekarang Untuk lebih memperdalam materinya Kita coba melihat Contoh soal ya Kita coba Pak guru coba mengerjakan Contoh soal Nah, sekarang kita lihat Contoh soal pertama ya Di contoh soal pertama ini Ada Dua soal ya Satunya perkalian Dan satunya pembagian Dimana Kedua-duanya ini sama-sama positif Ini positif dikali positif Dan ini Positif dibagi positif Jadi nanti otomatis Hasilnya positif ya Tinggal kita cari Kita hitung Hitung seperti biasa Nah, anak-anak Untuk mempelajari Tentang konsep dasar Perkalian Dan pembagian Pak guru juga Sudah buat video sebelumnya Jadi anak-anak Tinggal nanti Melihat video sebelumnya Pak guru juga akan Menyertakan linknya Link videonya Di kolom deskripsi ya Jadi silahkan Ditonton videonya Untuk mempelajari Tentang cara Bagaimana melakukan Perkalian bersusun Dan pembagian Oke Kita lanjutkan Anak-anak Jadi ini kita tinggal Cari hasilnya ya Kita tinggal kali 12 ya 12 dikali 13 Pak guru disini Kali secara bersusun ya Nah Yang pertama Mengali itu Adalah bilangan Yang di bawah ya Yang di Kita mulai mengali Dari bilangan Yang di bawah Yang paling Bagian sebelah kanan Yang disini ya Yang terakhir Ini mengali Bilangan yang di atasnya Dan Mengali semua bilangan Bilangan yang ada di atasnya Satu persatu Mulai dari Belakang Atau mulai dari kanan ya Jadi 3 kali 2 Dan 3 kali 1 Jadi kita mulai dari 3 kali 2 6 Jawabannya tulis disini Kemudian 3 kali 1 3 Jawabannya ditulis disini Oke Kemudian yang berikutnya Setelah ini mengali Semua bilangan yang ada di atasnya Kita pindah ke bilangan Yang di depannya lagi Ini sama Dia juga mengali Semua bilangan yang ada Di atasnya Mulai dari Belakang Atau mulai dari Bilangan Satuan Kemudian ke puluhan Ke ratusan Dan seterusnya Jadi kita mulai mengali Ke satuan ya Dari satuan Jadi ini 1 kali 2 Kemudian 1 kali 1 1 kali 2 itu Jawabannya 2 Nah Hasilnya itu Kita tulis pas di bawahnya ya Ini kita seluruh Pas di bawahnya Jadi kita melangkah Satu langkah Dari jawaban yang ada Di atas ini Jadi 1 kali 2 Kita tulis disini 2 2 nya jangan ditulis disini ya Itu salah ya Kalau 2 nya disini ditulis Kemudian 1 kali 1 1 Nah seperti ini Tinggal kita Kalau sudah habis Tinggal kita jumlahkan Nah 6 nya turun langsung ya Karena tidak ada lurusannya Kemudian 3 dikali 2 Eh maaf 3 ditambah 2 Itu sama dengan 5 Kemudian 1 nya juga tidak ada lurusan Jadi kita tinggal turunkan Jadi jawabannya positif 156 ya 156 Oke anak-anak Sudah ya Sebenarnya pembagian Nah Dalam melakukan pembagian Pembagian itu sebenarnya Anak-anak Adalah kebalikan dari perkalian Misalnya Pak guru coba kasih contoh ya Konsepnya sedikit Misalnya 3 dikali 4 Itu kan sama dengan 12 Nah 3 kali 4 sama 12 Sama dengan 12 Kalau misalnya 12 Dibagi 3 Nah Itu hasilnya berapa Kita jari Kita tinggal mencari Perkalian 3 Yang hasilnya 12 Berapa sih dikali 3 Mendapatkan 12 Ini kan Ada 4 Jadi jawabannya 4 Begitupun 12 Dibagi dengan 4 Kita mencari perkalian 4 Atau berapa sih dikali 4 Menghasilkan 12 4 dikali 3 Seperti itu ya Anak-anak Jadi sebenarnya Pembagian itu Pembagian itu Kebalikan dari Pembagian Nah anak-anak Untuk memahami Atau untuk mengerjakan Apa namanya Untuk mengerjakan Soal-soal Tentang pembagian Otomatis Anak-anak harus Hafal Perkalian 1 sampai 10 Nanti Nanti yang kita gunakan Adalah perkalian 1 sampai 9 Jadi anak-anak Kalau mau tahu Jawabannya Melakukan Pembagian Itu tentunya Harus tahu dulu Bagaimana Cara Melakukan Bagaimana Harus Menghafal dulu Perkalian 1 sampai 10 Oke disini 156 ya Nah sekarang Coba kita kali Kita coba buat Pembagian ya Jadi kita baginya Seperti ini 78 Yang dibagi itu Ditulis dulu Kemudian dibuatkan Kurung seperti ini ya Nah Jadi kita tulis dulu Angka yang di depan Kemudian dibuatkan kurung Kemudian Yang membagi itu Kita tulis di depan Seperti ini Nah Untuk menjalankan operasi ini Kita harus tahu Perkalian 3 ya Anak-anak Disini pak guru Sudah siapkan Perkalian 3 Jadi ini adalah Kelipatan 3 Ini 1 kali 3 Ini 2 kali 3 ya Ini saya tulis sederhana Seperti ini Ini 1 kali 3 Ini 2 kali 3 3 kali 3 4 kali 3 Ini 5 kali 3 Dan seterusnya ya Anak-anak Jadi minimal Anak-anak tahu Perkalian Perkalian 1 sampai 9 ya Nanti 10 nya tidak digunakan Oke Nah sekarang Bagaimana cara melakukan Perkalian seperti ini Pembagian seperti ini Tinggal Kita lihat Angka yang paling di depan dulu Angka 7 Ini 7 cukup tidak dibagi 3 Cukup ya Karena lebih Kalau misalnya 1 angka ini Lebih besar dari ini Maka kita Ambil 1 angka saja Tapi misalnya Kalau angka ini Tidak cukup ya Kalau 1 angka ini Yang angka di depan ini Tidak cukup Atau lebih kecil Daripada angka yang membagi Maka kita langsung Ambil 2 angka Karena ini cukup 7 itu kan Lebih besar dari 3 Makanya kita Ambil 1 angka dulu Nah sekarang Bagaimana caranya Di sini Di jawaban ini Di kelipatan 3 ini Ini kan kelipatan 3 Sebenarnya ya Anak-anak Di kelipatan 3 ini Kita mencari bilangan Yang mendekati 7 Atau yang sama dengan 7 Tapi tidak boleh Lebih dari 7 Saya ulang Kita mencari Kelipatan 3 Yang ada di sini Kita mencari Kelipatan 3 Yang ada di sini Yang mendekati 7 Atau sama dengan 7 Dan tidak boleh Lebih dari 7 Yang mendekati 7 Itu kan 6 ya Nah jadi Kita ambil yang ini 6 6 itu berapa Kali 3 2 kali 3 Nah 2 nya inilah Menjadi jawaban Di sini anak-anak Kita tulis 2 Jadi 2 dikali 3 Jawaban 2 kali 3 nya Kita tulis di sini 6 Kemudian kita garis Nah sekarang kita kurangi Yang ini dikurang yang ini ya 7 dikurang 6 Itu 1 Kemudian 8 nya 8 nya kita kasih turun ya Anak-anak Di sini 18 Nah setelah itu Kita cari lagi Perkalian 3 Atau kelipatan 3 Yang jawabannya Mendekati 18 Atau 18 Kita coba cari di sini Nah di sini ada kan 18 pas Nah kalau ada 18 Ini kan 18 ini berarti di sini Ini 5 Berarti di sini 6 ya Berarti 6 kali 3 ya Jadi kita tinggal tulis di sini 6 Kemudian 6 dikali 3 Itu sama dengan 18 Nah 18 dikurang 18 Jawabannya 0 Ketika kita sudah mendapatkan Hasilnya 0 Berarti itu sudah selesai Kita Anak-anak sudah mendapatkan Jawabannya Jawabannya adalah 26 Nah seperti itu Anak-anak Jadi ini jawabannya Positif 26 Dan positif 156 Karena dua-duanya Bilangan Positif Nah sekarang kita lihat Contoh soal yang kedua ya Anak-anak Nah anak-anak Sekarang kita lihat Contoh soal yang kedua ya Di sini di contoh soal yang kedua ini Ada Ini Di contoh soal yang kedua ini Ada bilangan negatif Dikali dengan bilangan positif Dan bilangan negatif Dibagi dengan bilangan positif Nah Karena Salah satunya negatif Maka nanti hasilnya Tentunya negatif juga Jadi Bisa langsung ditulis di sini Disiapkan Kita siapkan di jawabannya Tanda negatif Supaya nanti tidak lupa ya Jadi kita siapkan tanda negatif Setelah itu Tinggal dikali seperti biasa Dan dibagi seperti biasa Saya atau Pak Guru Akan mulai Mengerjakan yang perkalian ya Di sini 21 dikali 24 Jadi Tanda negatifnya Kita hero-kan saja dulu ya Abaikan 21 Dikali 24 Nah tinggal ditulis seperti ini Kemudian kita kali Seperti tadi Jadi kalau perkalian Kita mulai dari satuan ya Kita mengalinya yang dibawa Jadi yang dibawa itu Mengali yang di atas Kita mulai dari satuan Satuannya dulu Mengali satuan Kemudian mengali puluhan Dan seterusnya Kedepan Kalau ada angkanya Jadi Silahkan anak-anak Lihat videonya Ada Pak Guru siapkan di kolom deskripsi Jadi 4 kali 1 4 Kemudian 4 kali 2 8 8 Kemudian 2 kali 1 2 Kemudian 2 kali 2 4 Nah setelah itu Tinggal kita jumlahkan Anak-anak Nah 4 nya turun Tanda tidak ada Lurusannya Kemudian 8 Tambah 2 10 Itu 10 0 Simpan 1 ya 1 tambah 4 5 Jadi jawabannya Negatif ya Negatif Tinggal disini Tinggal kita tulis 504 Jadi jawabannya Negatif 504 Nah bagaimana dengan Pembagiannya Pembagiannya juga hasilnya Nanti negatif Tinggal kita bagi Secara Seperti ini ya Kita bagi dalam bentuk kurung 276 nya Kita tulis dulu Kemudian kita buat kurung Seperti ini Dibagi 6 Selanjutnya kita Tentunya anak-anak Harus Menghafal Perkalian 6 ya Bisa Pak anak-anak bisa tulis Perkalian 6 nya Nanti situ Kemudian Dilihat Disini ada Perkalian 6 ya Atau kelipatan 6 Nah kita mulai dari Angka pertama ya Angka pertama ini 2 2 ini kan lebih kecil Daripada 6 ya Artinya tidak bisa dibagi Jadi 2 ini tidak bisa dibagi 6 Maka kita langsung ambil 2 angka seperti ini Anak-anak Jadi 27 Nah sekarang kita cari disini Di kelipatan 6 ini Yang mendekati 27 Yang mendekati 27 itu adalah 24 ya Anak-anak Nah 24 ini berapa kali 6 Ini 1 2 3 4 Berarti 4 kali 6 Tinggal kita tulis disini 4 Ini nanti yang menjadi jawabannya ya Jadi 4 dikali 6 Anak-anak tinggal tulis disini Jawaban 4 kali 6 ini 24 ini kita tulis disini 24 Anak-anak Kita garis Kemudian Buat tanda Maaf Bukan tanda tambah ya Tanda kurang Hapus dulu ya Nah Tanda kurang seperti itu Kita kurangi 27 nya dikurang 24 Jadi 7 dikurang 4 Itu 3 Tulis seperti ini Kemudian 2 kurang 2 Itu tidak ada Habis Makanya tidak usah ditulis Kemudian 6 nya kita kasih turun 6 nya turun disini Jadinya 36 Tinggal mencari Anak-anak tinggal cari Disini Kelipatan 6 Yang jawaban Yang hasilnya 36 Atau mendekati 36 Ternyata di kelipatan 4 ini Ada hasilnya pas 36 Jadi kita ambil 36 nya Tapi 36 ini 4 kali berapa Kita hitung ya 1 2 3 4 5 6 Jadi 6 kali 6 Jadi kita tulis disini 6 6 kali 6 Jawabannya 36 Nah ini sudah habis Berarti jawabannya sudah didapatkan Kalau sudah mendapatkan 0 Artinya kita sudah mendapatkan jawabannya Jawabannya 46 ya Tapi negatif 46 seperti ini Oke anak-anak Sampai disini Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami ya Untuk lebih memperdalamnya lagi Pak guru coba Melanjutkan ke contoh soal berikutnya Oke anak-anak Sekarang Kita lihat contoh soal yang ketiga ya Disini ada Bilangan negatif Dikali dengan bilangan negatif Dan bilangan negatif Dibagi dengan bilangan negatif Nah kalau Kasusnya seperti ini Semuanya sama-sama Apa? Keduanya sama Sama-sama negatif Maka tentunya hasilnya nanti akan positif ya Jadi tinggal kita cari hasil kalinya 32 dikali 203 Dan 300 dibagi 15 Kita coba kerjakan perkalian dulu ya Anak-anak Nah untuk perkalian bersusun Kalau anak-anak tidak mau Apa namanya Tidak mau ribet Itu kita bisa Ini ya Kita bisa Ganti Jadi kalau 32 dikali 203 itu Bisa dibalik Jadi 203 dikali 32 Karena anak-anak Di dalam operasi hitung perkalian itu Berlaku hukum Pertukaran Beda kalau pembagian ya Tidak bisa Tapi kalau perkalian bisa Apa maksudnya? Jadi kita bisa tukar Misalnya contoh sederhana seperti ini 2 kali 3 Itu sama dengan 6 ya Nah bisa dibalik 3 dikali 2 Sama dengan 6 juga Jawabannya sama ya anak-anak Jadi nanti kalau Untuk mencari Untuk menghitung secara bersusun Ini kita bisa balik Jadi yang di Yang Apa? Yang nilainya tinggi Kita simpan di atas Seperti ini 203 Kemudian dikali 32 Dikali 32 Tinggal dikali Supaya tidak terlalu panjang ke bawah Jadi kalau yang Sebenarnya bisa juga 32 nya di atas 203 nya di bawah Tapi nanti dia akan ada 3 tingkat di sini Anak-anak Kalau cuma Kalau yang 2 angka kita simpan di bawah Jadi nantinya di sini Cuma ada 2 tingkat Oke anak-anak Kita lanjutkan ya 203 dikali 32 Tinggal kita hitung 3 kali 2 ya Ingat Kita menghitung Jadi yang di bawah ini Bilangan yang ada di bawah ini Mengali semua bilangan Yang ada di atasnya Mulai dari satuan Puluhan Ratusan Dan seterusnya Dan Ini juga mengali Bergantiannya Mulai dari Yang mengali pertama Adalah satuan Kemudian nanti pindah ke puluhan Oke kita satuan dulu ya Kita mengali satuannya Satuan 32 itu ada 2 Jadi 2 kali 3 Itu jawabannya 6 Kemudian 2 kali 0 Jawabannya 0 Kemudian 2 kali 2 Jawabannya 4 Sekarang kita pindah ke puluhannya Nah karena puluhan Jadi nanti hasilnya di sini juga Di tempatnya puluhannya 3 kali 3 Jawabannya 9 Kemudian 3 kali 0 Jawabannya 0 Kemudian 3 kali 2 Jawabannya 6 ya Terus di sini 6 Kemudian tinggal kita jumlahkan 6 nya turun 0 tambah 9 Jawabannya 9 4 tambah 0 Jawabannya 4 Kemudian 6 Tidak ada lurusannya Ya anak-anak Ini beda tadi ya 6 tidak ada lurusannya Jadi kita tinggal turunkan 6 Jadi jawabannya 6.496 Tinggal kita tulis di sini Hasilnya positif ya Karena Dua-duanya negatif Jadi kita tinggal tulis 6.496 Oke Jawaban untuk perkaliannya Kita sudah dapatkan Tinggal kita cari Pembagiannya 6.496 Ya 6496 Saya mau hapus dulu Anak-anak ya Tulis ulang 6496 ya 6.496 Oke Sekarang kita akan mencari Jawaban dari Pembagiannya ya Negatif 300 Dibagi negatif 15 Ini dua-duanya negatif Maka nanti hasilnya positif Tinggal kita bagi Jadi kita bagi Seperti tadi 300 nya Kita tulis dulu Kemudian kita buat kurungnya Kemudian di luarnya Kita buat 15 Nah Kemudian Anak-anak Kita tinggal Membagi ya 300 dibagi 15 Sama seperti tadi Kita bisa buat Anak-anak bisa buat dulu Kelipatan 15 Supaya nanti lebih gampang Atau bisa juga nanti Mengirah-ngirah Seperti ini misalnya ya Saya buat dulu Kelipatan 15 dulu ya Disini ada kelipatan 15 15 30 45 Artinya 1 x 15 2 x 15 3 x 15 4 x 15 5 x 15 Dan seterusnya Disini sampai 10 x 15 Nah Tinggal kita kali ya Anak-anak Disini kita mulai dari 3 Tidak bisa ya Karena lebih kecil Jadi kita ambil Langsung 2 angka 30 Kita cari Perkalian 15 Berapa sih Dikali 15 Jawabannya 10 Anak-anak Sebenarnya juga Tidak harus membuat Seperti ini ya Tinggal mengira-ngira Misalnya 15 Kira-kira itu 15 x berapa ya Yang bisa mendapatkan 30 Jadi nanti anak-anak Misalnya tinggal Misalnya 15 x 1 Kalau 15 x 1 Kan masih jawabannya 15 Terus 15 x 2 Nah anak-anak Bisa hitung dulu 15 misalnya Dikali 2 Seperti ini Tinggal dihitung Kalau nanti jawabannya 30 Atau mendekat di 30 Berarti Jawabannya itu yang diambil Tinggal dikali Misalnya 2 x 5 10 Simpan 1 2 x 1 2 Tambah 1 3 ya 30 Jawabannya 30 Ternyata Yang kita cari memang 30 Jadi sudah benar Jadi Berapa x 15 Mendapatkan 30 Yaitu 2 Tinggal kita tulis 2 Nah 2 x 15 Jawabannya kita tulis disini 30 Jadi jawaban dari 2 Dikali 15 Kita tulis di bawahnya Disini Kemudian kita kurangi 30 dikurang 30 Itu habis ya Nah sisanya masih ada 0 1 Kalau ada sisanya 0 Seperti ini Sudah tidak ada angka lain Selain 0 Maka 0 ini Bisa kita angkat ke sini ya Berapapun 0 Sisanya disini Itu bisa langsung Di bawah ke sini Jadi sini ada 1 0 Tersisa Tinggal kita bawa ke sini Jadi jawabannya 20 Anak-anak Oke Oke Jadi Negatif 300 Dibagi negatif 15 Jawabannya 20 Positif 20 Karena dua-duanya Negatif Sedangkan yang tadi Negatif 32 Dikali negatif 203 Itu jawabannya 6496 Positif juga Karena Dua-duanya Positif Eh maaf Dua-duanya yang dikali itu adalah Negatif Oke Anak-anak Sampai disini Mudah-mudahan bisa lebih paham ya Kita lanjutkan ke soal yang terakhir Contoh soal yang terakhir ya Anak-anak Disini Pak guru sudah punya Contoh soal Yang keempat Nah Dimana Disini juga Salah satunya negatif ya Tapi yang di depannya positif Yang di belakangnya negatif Atau yang dikali Yang dikali positif Yang mengali Negatif Tentunya Karena salah satunya negatif Maka jawabannya nanti negatif Sama dengan ini Ini juga Yang dibagi itu positif Yang membagi itu negatif Nah salah satunya Ada yang negatif Maka juga jawabannya nanti adalah Negatif Hasilnya Untuk jawabannya Kita tinggal hitung Seperti biasa Pak guru mulai lagi nih Dari perkalian 34 Kita hitung seperti biasa ya 34 dikali 16 Jadi kita kali seperti biasa Anak-anak Ini negatif 16 Ini kan ini negatif 16 Jadi kita hero kan saja dulu Angka negatifnya Tanda negatifnya Kita hitung seperti biasa Kita hitung seperti Bilangan bulat positif saja Karena disini sudah Negatifnya sudah disimpan ya Oke 6 dikali 4 Anak-anak Itu jawabannya 24 ya Jadi kalau jawabannya Lebih dari satu angka Maka kita pakai sistem Menyimpan namanya Jadi 24 Jawabannya kan 24 6 kali 4 kan 24 Jadi 4 nya kita tulis disini Disini 4 Kemudian 2 nya kita simpan Di atas sini Ya Ini kan 6 dikali 4 ya Jadi simpannya di depannya Kemudian 6 kali 3 6 kali 3 kan 18 Nah 18 Itu Kita tambah dengan 2 Jadi 18 tambah 2 Itu jawabannya 20 Tinggal ditulis disini 20 Kenapa tidak disimpan pak? Tidak disimpan Karena disini depannya Sudah tidak ada yang Untuk disimpan ya Jadi sudah tidak ada Angka di depannya Untuk kita tempati Menyimpan Sandainya disini Masih ada angka Masih ada angka Maka kita simpan Yang kita tulis 0 2 nya kita simpan Tapi karena di depannya Sudah tidak ada angka Maka semua hasilnya Kita tulis Disini 20 Oke Anak-anak Sekarang berikutnya Kita pindah ke Puluhannya ya Sekarang puluhannya Yang akan mengalih Angka yang ada di atasnya Tadi kan Satuannya 6 16 itu kan Satuannya 6 Kemudian puluhannya 1 Nah sekarang Satu kali empat Dan satu kali tiga Ingat Hasilnya nanti Kita juga tempatkan Hasil pertamanya Kita tempatkan di Lurusannya puluhan Satu kali empat Jawabannya Empat Kemudian satu kali tiga Jawabannya Tiga Tinggal kita hitung Anak-anak Jumlah Empatnya tidak ada lurusannya Kita turunkan Empat Nol tambah empat Jawabannya empat Kemudian dua tambah tiga Jawabannya Lima Lima Nah hasilnya Lima ratus Empat puluh Empat Tinggal di Tulis disini Lima ratus Empat Empat Nah karena tadi kita sudah menyimpan negatif Maka hasilnya negatif ya Negatif Lima ratus Empat puluh Empat Anak-anak Oke Atau negatif Lima empat Empat Oke Anak-anak Sampai disini Perkaliannya ya Kita lanjutkan ke Pembagiannya Nah Pak guru bersihkan dulu ya Supaya Lebih Lebih Gampang Disini tadi jawabannya negatif Lima Empat Empat Nanti jawabannya disini juga negatif ya Tinggal kita hitung Tiga ratus lima puluh Dibagi Negatif Dua Lima Oke anak-anak Kita tinggal hitung ya Tiga ratus Lima puluh Kemudian Maaf Kita tulis Tiga ratus lima puluh Seperti ini Kemudian di bawah Dibuatkan kurung Seperti ini Kemudian di depannya Tiga ratus Dua lima Nah anak-anak disini Pak guru coba Tidak menuliskan Ini ya Tidak menuliskan Kelipatan dua lima Langsung kita pakai Menyira-nyira ya Nah sekarang Disini anak-anak Kita mulai ambil langsung Dua angka ya Karena otomatis Kalau tiga kan tidak cukup Jadi bisa kita ambil langsung Tiga puluh lima Kita mencari Perkalian dua puluh lima Yang jawabannya Tiga lima Anak-anak Nah Kalau misalnya Satu kali dua puluh lima Itu kan dua lima Nah belum sampai tiga lima Tapi bisa jadi itu jawabannya Kita Kita Tes dulu Yang di atasnya Kalau nanti lewat Berarti jawabannya yang Yang tadi Yang sebelumnya Jadi kalau satu Dikali dua lima Itu kan jawabannya dua lima Nah kita tes yang dua kali dua lima dulu ya Dua kali dua lima Nah Nah kalau dua lima dikali dua kan gampang ya Anak-anak Jawabannya lima puluh ya Dua kali dua lima kan lima puluh Nah Ini kan lima puluh ini jawabannya Sudah melebihi dari tiga puluh lima Sedangkan Yang kita cari itu Adalah Yang mendekati tiga puluh lima Atau sama dengan tiga puluh lima Tapi tidak boleh lebih dari tiga puluh lima Makanya Yang kita ambil adalah dua lima ya Dua lima itu satu dikali dua lima Nah satunya ini anak-anak Kita tulis disini Pengali dari dua puluh lima ini Kita tulis disini Jadi satu kali dua lima Hasilnya kita tulis disini Satu kali dua lima Jawabannya dua puluh lima Anak-anak Dua puluh lima Kita tinggal kurangi Tiga limanya dikurang dua lima ya anak-anak Tiga lima kurang dua lima Kita kurang ya Nah Lima kurang lima Jawabannya nol Ini kita tulis nol Maaf Pak guru hapus juga Hapus dulu ya Supaya Tidak Ini supaya terlihat jelas ya Ini nolnya susah Maaf ya anak-anak Tulisan pak guru disini jelek Karena pak guru masih menggunakan mouse menulis Jadi lima kurang lima itu kita tulis nol Kemudian tiga kurang dua Itu kita tulis disini Tiga kurang dua Satu Nah disini sudah ada sepuluh ya Tiga lima dikurang dua lima Jawabannya sepuluh Kemudian angka nol ini kita turunkan ya Ini kita tidak bawa ke atas Karena disini masih ada sepuluh Seandainya disini nol Nol ini kita langsung bawa ke sini ya Tapi karena ini masih ada angka disini Terus kita turunkan saja nolnya disini Oke anak-anak Kita dapat angka seratus disini Selanjutnya kita cari lagi Perkalian dua puluh lima Yang hasilnya seratus Atau mendekati seratus Nah tentunya anak-anak sudah tahu semua ya Dua kali dua lima kan lima puluh Tiga kali dua lima Tiga kali dua lima kan tujuh lima ya Tujuh lima Nah ini kan belum sampai ya Belum sampai seratus Kalau empat kali dua lima Empat kali dua lima itu kan sudah Seratus ya anak-anak Jadi sudah pas Jadi kita tulis empat Kita ambil angka empat ini Kita tulis disini Empat Empat kali dua lima Seratus Ratus Habis Selesai Kita dapat jawabannya Negatif Empat belas Anak-anak Jadi Kurang lebih seperti itulah Cara melakukan operasi Perkalian Dan pembagian Bilangan bulat Anak-anak Jadi yang membedakan Dengan perkalian Bilangan biasanya Atau perkalian Bilangan bulat positif Itu tinggal Ininya Tanda negatifnya Jadi Untuk kesimpulan hari ini Anak-anak Sama seperti catatan pertama tadi Bahwa Untuk melakukan Perkalian Dan Pembagian Yang melibatkan Bilangan bulat negatif Maka Ada aturan Yang anak-anak Bisa Perhatikan Jika Tama Tandanya sama Atau sama-sama positif Atau sama-sama negatif Maka hasilnya positif Jadi Jika dalam perkalian Atau pembagian itu Yang dikali Dan yang dibagi Sama-sama positif Atau sama-sama negatif Maka hasilnya Positif Sebaliknya Jika salah satunya Ada yang negatif Maka hasilnya negatif Oke Anak-anak Mudah-mudahan Melalui video ini Anak-anak Bisa Memahami Bagaimana Cara melakukan Operasi hitung Perkalian Dan pembagian Bilangan bulat Oh iya Anak-anak Jadi Untuk Anak-anak Mendapatkan materi Lebih jauh lagi Atau lebih banyak lagi Materi Dalam kegiatan Belajar di rumah ini Anak-anak Juga bisa Mengakses Portal rumah belajar Anak-anak Bisa Mengklik Atau mengetik Alamannya Melalui aplikasi Browser Mozilla Atau Google Chrome Ataupun Internet Explorer Dan lain-lain Sebagainya Tinggal Mengetik Belajar Titik Kemudian Enter Nanti Disitu Anak-anak Ada Menunya Tinggal Pilih Sumber Belajar Nah Disitu Disumber Belajar Itu Ada Banyak Video-video Pembelajaran Yang Anak-anak Bisa Pelajari Sambil Apa Namanya Sambil Tinggal Di rumah Kemudian Selain Diakses Melalui Browser Anak-anak Juga Bisa Mendownload Aplikasi Rumah Belajar Di Playstore Ataupun Di App Store Jadi Sekarang Rumah Belajar Sudah Tersedia Di Perangkat HP iPhone Jadi Bukan Cuma Sekedar Di Android Sekarang Anak-anak Yang Punya HP iPhone Sudah Bisa Mendownload Aplikasi Rumah Belajar Nah Sekali Lagi Di Dalam Aplikasi Rumah Belajar Ini Di Sumber Belajar Ini Fitur Sumber Belajar Anak-anak Bisa Disitu Mengakses Video-video Pembelajaran Sesuai Dengan Jenjang Pendidikan Anak-anak Semuanya Oke Anak-anak Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Dari Pak Guru Nanti Pertemuan Berikutnya Kita Akan Membahas Materi Masih Tentang Bilangan Bulat Yang Terkait Dengan Bilangan Bulat Negatif Yaitu Penyelesaian Masalah Atau Soal Mengerjakan Soal Cerita Terkait Dengan Penjumlah Pengurangan Perkalian Pembagian Bilangan Bulat Yang Melibatkan Bilangan Bulat Negatif Oke Terima kasih Anak-anak Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima